hai oke guys balik lagi di channel gua red kode di video kali ini kita kembali main masih war fire aftermathnya seperti yang gua bilang di video selanjut sebelumnya ya kita mau bahas mengenai pinata ya pinata ini gua biasanya menggunakan trik yang seperti yang gua sebutkan di video sebelumnya ya karena biasanya gua menggunakan trik yaitu selalu menggunakan kendaraan tank tank ya tank tank kalau tapi kalau kalian punya hovercraft gimana bang atau MPB boleh kalau gua sih nggak recommended buat pakai helikopter kalau menurut gua ya karena kan setiap pemain itu beda-beda ya jadi gua selalu menggunakan tank di sini ya Nah yang pertama yang kalian yang biasanya gua siapin gua siapin ya pertama yaitu pakai kendaraannya dulu yaitu kendaraan tank tempur ya tank yang gua siapin ya kedua gua selalu menggunakan eh permainan atau pertempuran dengan mode tim ya karena ya karena karena menurut gua mode tim lebih aman gitu ya dalam mode tim yang kedua ke kalian mempersiapkan mengenai teknok biasanya kalau gua sih recommended pakai presai jadi kalian membawa presai dua kit perbaikannya satunya menurut gua recommendednya lalu setelah itu kalian sudah siap semua tank sudah siapkan terus mode permainannya secara mode tim lalu teknonya menggunakan dua presai satu kit perbaikan lalu kalian masuk ke arena pertempuran ya kan setelah kalian masuk ke arena pertempurannya biasanya gua setiap kali kita bermain kan masih warfire itu sekitar 4 menitnya ya ya mainnya itu 4 menitan ya Nah kalau main 4 menitan itu biasanya gua di menit 3 menit pertama itu gua selalu fokus ke kill ya artinya nembak aja terus tembak-tembakin terus lah musuh-musuh gitu kan tembak-tembakin tembak-tembakin terus tembak-tembakin aja terus gitu kan sampai nanti tersisa waktu tinggal kurang lebih satu menit Nah jika sudah tersisa satu menit biasanya gua baru tuh maju untuk mencari emas yang sudah diambil mungkin sama lawan gitu kan dengan mempersiapkan tekno-tekno yang tadi gua sebutkan seperti presai dua presai dan kit perbaikan itu sih trik-trik gua gimana caranya bisa menang dan mendapatkan atau memperoleh emas 6 emas ya karena memang setiap kali pinata itu hanya tersedia 6 emas nah nah disini gua fokuskan tuh fokus nembakin musuh-musuh aja gitu kan kayak gini musuh-musuh aja biarin aja masnya dulu di situ gua gua karena berdua waktunya masih ini karena kan kalian juga harus tahu ya kit perbaikan yang kalian bawa itu kit perbaikan apa jenisnya kalau biasanya menggunakan kit perbaikan plus ya kit perbaikan plus terus presanya juga presai plus presai itu kurang lebih dia bisa menjaga atau melindungi tank kita itu kurang lebih 30 detik 30 detik ya jadi kalian harus tahu kalau misalnya satu menit itu kan terdiri dari 60 detik nah kalau gua bawa presai eh sorry presai plus itu kalau masa 15 detik ya 15 tiga atau 20 gitu ya sorry ya bukan 30 detik ya jadi 15 detik kan lah kurang lebih jadikan kalau misalnya udah setinggal satu menit itu kan cukup untuk untuk melindungi nanti tank gua gitu kan jika gua mengambil emas-emas dari musuh nah disini gua bertemu dengan salah player salah satu Indonesia juga terus dari player atau pemain dari Afrika Selatan juga ya jadi disini ada player sungguhannya gitu kan nah disini gua fokus ini aja fokus buat nembakin musuh gitu kan ini juga ada dari India nih sepertinya cuma tadi belum muncul ya aku nanti lagi ngilang lagi dari India sepertinya itu ya Nah itu kan dari Afrika nah ini kan waktunya ya sudah tinggal kurang dari satu menit ya waktunya tinggal 50 detik kan lagi nah disini barulah kalian fokus untuk mencari emas yang seperti ya kalian tengok aja lah disini ya kalian lihat ya Nah lihat itu disini gua mulai fokus untuk mencari emas kalian persiapan aja dulu teknonya yaitu presai presa 2 presa dan 1 itu teknonya gua udah menggunakan presa ini karena gua makan mencari emas disini kalian lihat sendirikan gua nol emas nih disini gua masih nol emas ya Nah disini baru kita ambil loh Nah kita pakai lagi presa kita nah presa kita ambil lagi kan gua tuh jadi presa ini fungsinya sama enak kita kan bisa melindungi juga dari eh apa namanya ranjau ya kan jebakan ranjau habis itu kita kabur kan perhatikan kan juga presa nya ya habis itu kita kabur-kabur yang kita dapet nemas kan nah waktunya sudah berkurang kantor tiga dua satu ya kan nah ikan aman gun akhirnya dapatkan nemasnya acara gua kayak gitu ya mungkin bisa jadi rekomendasi buat temen-temen ya nanti di video selanjutnya kita juga akan membahas mengenai binatai ya oke oke